Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak ibu telah satu aku alihkan anas Semoga kita berlaku adaan sehat dan berlaku oleh Allah ya Nah ketemulah kita dengan Ustaz dan Shofi Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Kalau kemarin kita sudah belajar bahasa Arab tentang nufroda, absensi Terus kita juga sudah belajar tentang kata ganti orang Nah kita sekarang belajar mengartikan kecakapan Nah anak-anak suka tau bisa berbahasa Arab Apalagi bisa ngomong sama temennya Bisa ngomong sama hubungan dengan bahasa Arab Siapa yang suka dan siapa yang ingin bisa Kita belajar bersama-sama ya Nah sebelum kita mulai kepelajaran Silahkan anak-anak menyiapkan buku paket bahasa Arab Tau kan buku paket bahasa Arab Coba dibuka halaman 3 Ya anak-anak silahkan dibuka buku paket Bahasa Arab halaman 3 Lihat ada gambar Ada gambar Ustaz Ada gambar guru sedang mengapsin anak-anak Setelah selesai Setelah ketemu ya Nah buku paket halaman 3 seperti ini ya Seperti yang bersama Ustaz ini Sudah ketemu gambarnya seperti ini Jangan dicari halaman 3 Sudah ketemu ya Kita mulai dari awal Coba dilihat angka 1 Angka 1 Angka 1 alat bagaimana Nah kayak gini tuh anak-anak Sudah ketemu Ada perjawaban Assalamualaikum Nah kita jawabnya apa Cari nomor 2 Nah disini kita jawab Waalaikumsalam Sudah ketemu ya Kalau kita menjawab Salam Kalau kita Salam Assalamualaikum Kita menjawabnya Waalaikumsalam Nah terus Nomor 3 Sudah ketemu Nomor 3 disini Nah apa nomor 3 Kaifah halukum ayuhat gelapuh Itu bacanya Kaifah halukum ayuhat gelapuh Bagaimana kabar siswa siswi Silahkan anak-anak Ditulis artinya Seperti ini Bahasa Indonesia Silahkan ditulis Di berhubung Karyan masing-masing Seperti ini Kaifah halukum ayuhat gelapuh Bagaimana kabar siswa siswi Terus kalau ustadahnya Menanyakan kabar Kita menjawabnya Apa anak-anak Kita menjawabnya Seperti nomor 4 Yaitu Alhamdulillah Bihoirin ya ustadah Kita menjawabnya Alhamdulillah Bihoirin ya ustadah Artinya padalah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ya ustadah Kalau kita Kita menjawabnya Alhamdulillah Bihoirin ya ustadah Atau Alhamdulillah Baik ya ustadah Lanjut Ustadah Ustadahnya mau tanya Di nomor 5 Kita ketemu nomor 5 Seperti ini Contohnya Nah disini ustadahnya tanya Bayek al-anuh Naqhudhu Basmul Buduri Sayek Al-anuh Naqhudhu Basmul Buduri Artinya adalah Baik Bayek Disini itu Artinya Baik Baik Sekarang Kita akan Absensi Basmul Buduri Artinya Absensi Berarti Baik Sekarang Kita akan Absensi Sekarang Kita akan Absensi Ya Tulis ya Di atas sini Oh iya Baik Sekarang Kita Akan Absensi Nah Lanjut Nomor 6 Sini Sudah ketemu 6 Ya ustadah 6 Artinya Ya 6 Itu Artinya Ya Ya ustadah Tulis ya Di atasnya Artinya Ya ustadah Sudah Oke Selanjutnya Ya ustadah Akan Mengaksen Anak-anak Di kelas Ceritanya Berarti Sudah Sudah Menanyakan Kabar Terus Sekarang Ustadah Mau Tanya Anak-anak Yang ada Di kelas Satu Satu Yang pertama Ada Imron Nah Ini artinya Imron Imron Itu Nama Anak Laki-laki Imron Nah Terus Imron Kalau ditanya Sama Ustadah Jawabnya Apa Kalau Laki-laki Hadir Nah Atau Hadirun Itu juga Bisa Hadirun Itu Hadir Untuk Laki-laki Nah Jadi Kalau Imron Sama Ustadah Waktu Absen Berarti Imron Jawabnya Apa Hadirun Atau Hadirun Ya ustadah Berarti Disini Silahkan Ditulis Imron Imron Itu Nama Orang Nama Siswa Laki-laki Jawabnya Ada Hadirun Nah Disini Ada Hadirun Sedangkan Temu Ya Hadirun Di nomor 2 Terus Sekarang Ustazah Tanya Nomor 3 Ada Munarok Nah Munarok Itu Artinya Juga Munarok Tulisannya Munarotun Tapi Kita Bacanya Munarok Munarok Itu Nama Siswi Perempuan Atau Anak Siswa Perempuan Jawabnya Gimana Kalau Perempuan Kalau Laki-laki Kita Jawabnya Hadirun Kalau Perempuan Kita Jawabnya Hadirotun Nah Jawabnya Hadirotun Atau Hadirotun Juga Boleh Munarok Silahkan Ditulis Nama Munarok Jawabnya Apa Hadirotun Ada di sebelah sana Di kolom sana Nah Ada Hadirotun Selanjutnya Ada Ustazah Mau tanya Panggil Azizah Nah Azizah Disini Azizah Azizah Itu juga Nama Anak Perempuan Azizah Jawabnya Apa Kalau Perempuan Hadirun Atau Hadirotun Hadirotun Jawabnya Hadirotun Atau Hadiroh Selain itu Ada juga Nama Kelipun Disini Ada Dini Ini juga Nama Anak Perempuan Dini Ini juga Artinya Dini Kalau Dini Ditambil Berarti Jawabnya Adalah Hadiroh Hadirotun Boleh Menjawab Hadiroh Boleh Menjawab Hadiroh Bersama Bersama Saja Atau Hadirun Atau Hadir Diboleh Sekian Sedikit Pembelajaran Bahasa Arab Pada hari ini Kita lanjutkan Minggu depan Jadi Pelajaran Pada hari ini Adalah Bagaimana Cara Menjawab Dan Absensi Dikulas Bersama 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 Anak Anak Dikulas Dengan Bersama Anak Anak Sudah Pahal Oke Sekian Pembelajaran Pada hari ini Semoga Bermanfaat SDM Madi Ardhan Utara Jajah Berhatian Beratian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh